Halo, teman-teman cengcingnya Baveh ketemu lagi sama Poika disini ya good morning apa kabar kalian semua semoga hari ini semua dalam keadaan saya walafiat amin ungguk bentar rambut dulu kemarin abis botong rambut bagus banget hasilnya eh pas mandi dia mengkiwil-kiwil lagi jadi kita kudu ngeblaw dewek gini ya dah kita lupain rambut kita lupain rambut nah seperti yang kalian lihat kalau Poika duduk disini berarti saatnya kita ngoceh-ngoceh itu ngoceh-ngoceh bisa jadi Q&A atau cerita tentang kehidupan Poika atau tentang yang lain-lain berarti gak masak gak ngapain cuma duduk ngoceh-ngoceh jadi sebelum kalian lanjutin video ini Poika saranin ambil kopi ambil teh, ambil cola cola atau chips atau piscok atau apalah terserah buat ngemil jadi gak bete coy nungguinnya disini Poika ada nyedihan sendiri loh Poika sendiri aja biar biar seger gitu Poika nyedihan root beer kemarin Poika nemu root beer lagi cuy ini bukan endorse ya Poika suka banget sama root beer tapi kalau kata bang Saban ini mah root beer katanya rasanya kayak ini odol aduh si abang abang yaudah maksud Poika bikin vlog kali ini ngoceh-ngoceh kali ini ini ngalingin root ya malu jadi vlog kali ini Poika mau cerita sedikit tentang kehidupan Poika karena semakin lama subscriber makin banyak terus amin alhamdulillah mudah tambah banyak lagi ya terus apa namanya banyak yang gak tahu tentang Poika jadi Poika bakalan cerita sedikit sedikit sini padahal sih Poika bilangin ada di vlog QnE Po di bawah lihat baik nanya lagi nanya lagi gitu kan jadi mumpung apa namanya Poika ada waktu juga kita juga mau bacain QnE yang udah lama banget di Instagram belum Poika jawab maaf ya yang udah ngirim tapi belum dijawab sekarang saatnya Poika jawab tapi sebelum Poika jawab Poika mau cerita sedikit tentang Poika ya buat para subscriber barunya Poika yang lama-lama pasti udah tahu ya banyak nanya Po ketemu di mana sama bang Sabeni sekali lagi Poika kasih tahu Poika ketemunya di internet cuy kisahnya bagaimana nanti Poika mau buat vlog tersendiri tungguin mbak ya terus saya belum punya anak saya belum punya anak masih berdua aja bang Sabeni pernah punya anak eh pernah punya anak pernah hamil waktu bulan Februari tahun 2017 Februari januari deh desember januari gitu tapi mungkin bulan rezeki nya Poika keguguran dan sekarang lagi mau mulai program 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 apa apa sih program hamil ya lagi promil pokok tertia terus Poika punya kakak dua di Swedia dan dua-duanya itu nikah sama orang Swedia yang pertama itu Kak Fia atau kalian bisa sebut kakak bisa sebut empuk terserah ya kalau Poika sih manggilnya Kak Fia Kak Fia itu punya dua anak cowok-cowok udah gede-gede yang satu namanya Kol umur 9 tahun yang satu Gustav umur 14 tahun udah udah berjaka cuy anaknya terus yang kedua yang tinggal disini itu Po Ani atau Kak Ani ini dia nikah juga sama orang Swedia punya anak satu namanya Ted umurnya 2 tahun baru kemarin nih ilang tahun November 2 tahun nah Poika ini 10 bersaudara di Indonesia 8 cewek 2 cowok kalau yang pengen penasaran keluarga Poika kayak apa lihat ntar ploknya di atas ini dilihat ya jangan tanyanya lagi lihat disini ya terus apa lagi ya bangsa benih bangsa benih punya saudara satu cewek udah berkeluarga udah punya anak dua cewek cowok yang cowok namanya Melker yang cowok namanya Moa jadi itu cuma satu saudara doang punya cewek ya terus mertua masih hidup cewek yang cowok udah meninggal dia sekarang tinggal deket sama adiknya bangsa benih ini terus saya sendiri bapak saya sudah almarhum tahun 2015 kemarin jadi sekarang saya cuma punya ibu ya apa lagi udah ya masih punya nenek satu semuanya kakek nenek yang dari bapak udah meninggal tinggal nenek satu dari ibu ya ya udah lanjut aja ya kita menem dulu ya biar enggak seret cuy gelegek 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 aduh enak banget cuy di swede udah mau mulai musim semi jadinya sekarang suhu udah plus 345 gitu ya ini poika jawab mendadak aja ya enggak poika baca dulu atau gimana ini secara otodidak ya udah apa-apa namanya pokoknya secara langsung aja ya jadi poika jawabnya enggak pakai di apa namanya dipikir-pikir dulu biar ketahuan aslinya ini qne eh tanggal berapa 7 februari saya udah maret maaf ya yang muda ini jadi disini qne disini poika bacain pelan-pelan poika enggak bisa ngasih cuplikan apa layar kecil disitu jadi kalian dengerin baik-baik pertanyaannya apa dan kalau misalnya ada vlogger yang ikut nanya nanti pokok kasih tau channelnya disini ya pertanyaannya sih gini aja kalau kalian mau tahu lebih jelasnya pertanyaannya kayak gimana kayak gimana langsung cek ke channel ke instagramnya poika ya disini cek langsung terus di follow kalau yang belum follow eh pertama ini siapa nih ya nih dari anggi aristia dia vlogger juga tadinya dia tinggal di banglades anggi ntar channelnya setelah sini ya sekarang dia pulang kampung po aku mau tanya po sayang gak sama aku ya ampun anggi sayang ya banyak yang bilang kita kembaran cuy hmm makasih ya po kalau siap cepok-cepok cepok-cepok juga anggi eh terus ini dari mas atau bang mardoyo iskandar ya po gimana rasanya dan apa perbedaan tinggal di Indo dengan di Swedia rasanya enak seneng adem nyaman aman tinggal di Swedia bang daripada Indonesia ya eh perbedaannya banyak banget bang udah saya sebutin sering banget ya dari dari fasilitasnya pendidikan kesehatan trafik eh macet segala macem pokoknya enak kalau untuk tinggal enakan di Swedia tapi kalau untuk makan-makan di Indonesia terus di Indonesia tuh saling makan-makanan yang kangenin itu kebersamaan ya contohnya kayak temen-temen kayak saudara ya kan ngumpul, ngeriung, ngerujak, ngebasok nge ngeliwet pokoknya segala macem itu yang dikangenin yang dari yang dari Indonesia ya terima kasih bang mardoyo dari Lutfi Yatul Fitriah halo Lutfi apa kabar Alhamdulillah deh ya pok kedepannya pokok mau ada perubahan apa nih di vlogger biar lebih menarik apa jalan-jalan ngeling swediakah atau kulinerkah atau apa gitu pokok biar beda gitu dari sebelumnya buat pok Lutfi Yatul Fitriah terima kasih udah udah nanya untuk vlogger sahaja tetep sama tentang masak ke daily activity terus sama apa namanya jalan-jalan pokoknya kehidupan sehari-hari saya aja gitu ya ya pok ya kalau misalnya ada ide atau apa silahkan DM saya atau tanya apa langsung komen di video-video saya kalau ada saran sama ide buat vlog saya biar lebih bagus ya pok ya makasih pok dari po mei friano poika mau nanya kalau nikah sama orang bule sama bule orangnya pelit gak po bule itu tergantung yang pelit-pelit ada yang royal-royal ada tapi alhamdulillah bangsa benih orangnya gak perhitungan baik suka membantu keluarga saya ya pokoknya the best deh bangsa benih ya terus dari Rizki Nirma hal yang paling empok senangin dari suami banyak satu ya satu aja ya satu ya hal yang paling yang paling dia itu orangnya sabar banget orangnya sabar kita mau marah apa kita cemberut kita ini dia sabar dia berusaha kayaknya gimana supaya kita gak cemberut lagi gak marah lagi gitu kan terus dia tuh orangnya care sama orang terus kalau untuk apa namanya ngebantu keluarga juga dia baik banget itu yang kalian senangin po Rizki terus dari Putri Tia salo putri po mau nanya ya hehehe kepikiran buat program baby gak sih atau mau nunggu sedikasihnya aja sama Allah Putri sebenernya saya pengennya gitu sedikasihnya aja sama Allah tapi karena kita ngelihat umur bangsa benih juga umurnya udah mulai tua 47 37 saya udah 30 berapa ya 32 32 jadi kayaknya kita promil mau program hamil ya doain aja ya Putri terima kasih udah mau nanya cipok-cipok terus dari po cika natali halo po cika wah cipok-cipok mau tanya ya po iya setiap bulan dikasih uang bulanan sama bangsa benih berapa po terus apa tiap bulan ngasih keluarga diindo juga maaf ya po tanyanya dalem hmm dalem banget po sedalam lautan biru di sana nah jadi untuk uang bulanan bangsa benih gak ngasih uang bulanan dia ngasihnya kartu sombong gak ya ngomong kayak gini ah ini kan ditanya ya saya jawab makanya ya dia ngasih kartu jadi saya belanja disitu yang saya butuhin disitu udah ya terus terus apa terus apa po tiap bulan ngasih ke keluarga iya saya tiap bulan saya ngirim ke keluarga gitu ya po ya eh po pernah gak ada eh sorry dari belaps underscore belaps underscore po pernah gak ada perasaan gak betah tinggal disuai terus pengen bau sering sering po bela sering banget kadang-kadang kalau kita lagi bener-bener ngasih kesendirian banget sering bete banget tuh ada pengen tuh pengen pindah aja ke Indonesia aku pengen pindah kayak gitu kan tapi pas mikir-mikir lagi hmm di Indonesia antar begini-gini antar begini-gini gini-gini gini-gini gini gini-gini jadi mikir-mikir dua kali lagi po jadi ya akhirnya hilang lagi kayak gitu makasih po bela makasih po bela udah mau nanya terus dari iqras iqras assalamualaikum poika aduh saya matiin ini ya mau tanya nih kan banyak tuh vlogger indonesia di luar negeri termasuk po sendiri terus siapa sih po vlogger yang paling po suka makasih po cipok cipok dari jauh muah muah juga poik muah muah jadi vlogger saya lagi suka sama vlogger ini jurnal risa yang dari bandung yang cipta soal peter cs saya lagi suka dia terus saya suka sama ria sw yang makan-makan terus selanjutnya dari nickname sepung es hobi poika sama bangsa benih apa po terus hal romantis apa yang bangsa ini saya saya jawab satu dulu ya abang hobi abang sabeni sam apa po abang sabeni hobi poika sama bangsa benih apa hobi saya masak-masak tentunya makan terus selain itu hobi saya suka ngegambar ngegambar sih jadi warna-ngwarnai aja tuh warna-ngwarnai gambar-gambaran gitu yang tinggal kasihin warna tuh saya seneng terus hobi saya nyanyi walaupun suara gak bagus tapi suka nyanyi nah kalau bang sabeni dia hobinya musik terus dia hobinya main menopoli main menopoli di tv itu hobi dia makasih ya eh masih ada lagi nih terus haromantis apa yang bang sabeni pernah lakuin kempok hmm apa ya banyak sih eh contohnya kadang-kadang dia eh kayak ngasih tiket pulang tiba-tiba nih tiket pulang kayak gitu itu romantis bukan ya bukan ya itu romantis ya eh romantis apa ya dia orang yang gak romantis sih jadi kayaknya yang dia yang dia buat romantis justru menurut saya gak romantis jadi kayaknya gak ada ada ini apa nicknames eh terus oh nih demen ngeliatnya soalnya kayaknya bang sabeni baik bener sama empuk terus kalau bang sabeni lagi di Indonesia kayak kemarin ada kesusahan gak komunikasi sama keluarga empuk kalau dijawab ya po kesusahan berkomunikasi enggak bang sabeni bisa sedikit-sedikit kayak makan minum semuanya yang saya jelasin ya di QNS sebelumnya terus kalau sesuatu yang gak bisa kan setiap bang sabeni pulang kan saldo saya jadi ini ya translatornya gitu loh nicknames dot s ya terus selanjutnya dari onisavitri 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 bingung mau nanya apa ya ah gak usah banyak nanya ini itu yang po yang penting setia aja mantingin channel dikit saran aja oh dia masih saran dikit saran aja po kali-kali vlognya jalan-jalan link saya dia sambil kuliner dong po oke nanti dibuat ya onisavitri ya terus selanjutnya dari underscore sari underscore saya sekarang ayah mau tanya nih po ika untuk ukuran po sama bang sabeni untuk pengenalan tentang islam secara finansial ayah lihat oke lah nah pre ayah kapan nih po sama linus bagi rumah Allah untuk berumrah salam cipok cipok po ika salam cipok cipok po ika salam cipok cipok po iya pasari umrah ada keinginan buat umrah tapi kita belum menemuin waktunya yang tepat aja po eh sekarang saya lagi umrahin mama saya dulu nanti kalau mama saya selesai insyaallah ya po ya nanti saya juga berangkat umrah dari dari selanjutnya dari ariyanti seli qn e nya buat po ika cipok cipok di tangan nih po makasih cipok cipok juga ariy eee satu po ika sama bang sabeni pengen banget traveling ke negara mana dan apa yang membuat po ika pengen banget kesana makasih po dijawab ya saya pengen banget ke switzerland itu belum kesampaian karena saya ngeliat kayaknya eee pemandangan gunung-gunungnya indah banget tuh saya pengen banget kesana terus kalau bang sabeni dia eee masih pengen menelusuri seluruh indonesia pengennya tapi belum kesampaian nanti ya po ya kayaknya itu aja nah terus pertanyaan selanjutnya nih wih ini kayaknya ini pertanyaannya dalam banget nih dari msmlxl underscore assalamualaikum po waalaikumsalam pertanyaan ayah simple po apakah gak ada rencana atau planning ke dokter untuk buat anak alias keturunan po sekarang kan udah ada alat-alat canggih di kedokteran kalau ingin punya anak hanya menyiapkan uang 200 juta aja udah bisa hamil contohnya dokter woman singapur banyak menawarkan ini kali aja po ada minat untuk ke dokter sama msmbang sabeni mumpung umur po masih muda muda untuk mendawan keturunan tapi semua jalannya kita serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala kita hanya bisa tawakal aja n istiqomah sorry ya po pertanyaannya agak berat dan maaf kalau kagak enak dibacanya mungkin terima kasih banyak po smlxl underscore ini jadi gini sebenernya di swedia gak butuh bayar 200 juta buat bikin apa bayi tabung ya kita sebutnya bayi tabung ya disini gratis untuk bayi tabung tapi poika sama bang sabeni pengen berusaha senatural mungkin dulu jadi kita promil disini jadi minta doanya kalau misalkan sampai tahun ini belum ini apa belum berhasil nanti kita baru program bayi tabung po smlxl underscore jadi itu di swedia itu bayi tabung itu gratis kita dikasih kesempatan 2 atau berapa kali 2 kali deh kayaknya buat program bayi tabung kalau misalnya udah 2 kali program itu kita gak berhasil yang ketiga kalinya baru kita bayar jadi gak usah namanya sampai ke singapur bayar 200 juta waduh daripada buat 200 juta mendingan kita buat haji ya amin makasih ya po smlxl underscore dijawab terus selanjutnya dari vitadias68 pertanyaannya sederhana tips selalu curia meski jauh sama saudara dan di negeri orang tips selalu curia apa ya po ya positive thinking aja po terus berusaha semaksimal mungkin menjauhkan pikiran-pikiran negatif itu aja sih po jadinya kita selalu open gitu kan terus dari julia putri julia underscore putri 01 assalamualaikum poika empo biasanya kalo kangen sama keluarga dinto hal apa yang biasa empo lakukan oh iya po atur lagi empo di swedia udah berapa lama dijawab ya po terimakasih cepok-cepek poika cepok-cepek juga julia kalo ya kalo ya bisa kok kangen sama keluarga dinto ya telepon pastinya telepon skype enggak skype sih sekarang line keseringan line terus kita masak-masak deh saya udah 6 tahun di swedia udah itu aja ya saya udah 6 tahun di swedia po yulia terus selanjutnya dari hana selin sistem pendidikan sana bagaimana mulai SD sampai college hana underscore selin disini sistem pendidikan nya apa nih pelajarannya atau biayanya nih saya enggak tau nih pelanyaannya gimana kalo untuk biaya dari SD sampai SMA gratis enggak bayar terus kuliah juga gratis disini cuma untuk buku segala macam itu bayar sendiri nah terus selanjutnya dari tehandini underscore overview dia juga vlogger dari UK nanti saya tulis ya ok England ya terus saya tulis channel disini ya teh makasih udah ikut nanya ya afternoon suka duga jadi vlogger apapok ada komen yang nggak pernah bisa terlupakan dari subscriber makasih sukses terus channelnya po sama-sama po tehandini sukses juga buat tehandini salam buat max buat Andre buat timi sama mas dan ya suka duka jadi vlogger yang pertama banyak teh teteh ketau sendiri suka dukanya kita kalo ngevlog kadang-kadang orang dilarang bawa kamera kayak gitu kan terus apa namanya suka dukanya tuh kita udah ngedit gitu ya udah ngedit tiga jam empat jam ngedit ya tak tahunya file-nya hilang terus gimana itu nggak tahu tuh kenapa terus apa namanya suka dukanya juga sukanya sukanya ya sukanya itu tambah teman banyak teman baru terus nggak dipungkiri dapet duit dari adsense ya Alhamdulillah jadi sampingan juga kan nanti buat mudik terus apa ya jadi apa ya kita banyak menginspirasi orang gitu kan kalo tinggal di luar negeri tuh banyak suka dukanya juga ngasih tahu mereka jadi mereka biar bisa punya pandangan gimana-gimananya gitu kan itu sih teh terus komen yang nggak bisa dilupakan dari subscriber banyak teh waktu saya mubang saya dibilang makannya kayak dogi terus saya dibilang saya dapet nickname gitu kan dibilang hewan sesuatu hewan yang nggak bagus saya nggak mau ceritain disini ya biar teh nanti saya DM aja ya terus saya banyak banget teh kata-kata saya sampai nangis gitu ya terus apalagi ya dikatain babu pembantu gendut apa pokoknya banyak teh sedih kalo ceritainnya aduh pokoknya gitu ya teh ya salah satunya ya teh ya makasih teh teh udah mau tanya cepok-cepok terus ini dari warung Rinjani Poika kalo disana ada jengkol kagak terus Bang Nani suka nggak sama jengki disini nggak ada jengkol say makanya Poika bawa dari ini apa dari Indonesia kemarin 2 kg Bang Nani suka nggak jengkol dia pernah nyobain yang jengkol rendang dia suka terus dari banyak juga ya minum dulu ya minum dulu dari Nyanti 26 Poika mau tanya kalo di Swedia sama tangga bagaimana Po disini napsi-napsi tangganya jadi kita nggak bisa berbaur kayak di Indonesia cuy ya terus apa cuek atau suka bergunjung ke rumah sesama kirim makanan kayaknya kagak Bu jarang-jarang kayak begitu kalo begitu mah enak pisang cuy terus kalo disana masih jauh nggak Po salam cipok dari Bandung cipok-cipok juga buat Nyanti 26 di Bandung disini ada masjid masjid Turki ya disini ya ada masjid nggak nggak jauh di kota terus dari Adeline.Susanto Po mau tanya ngurusin ngurusin badan butuh waktu berapa lama makasih Po ngurusin badan saya 2 tahun cukup lama tapi itu dijamin nggak bakalan apa namanya balik lagi ya nanti saya bikin vlog ke ini ya vlog ke vlog tentang turunin belak badan dari alfi underscore aja selama cipok-cipok dari Tulung Agung cipok-cipok juga setia hadir selama Ika selalu sukses oh ini nggak nanya dia makasih po alfi anson aja udah gabung disini terus dari septi septiwi nanya juga po Ika gimana cara menyiasatkan diri sama kebiasaan orang swedia cara menanggulangi homesick kepikiran nggak buat pindah keluarga negara makasih po Ika cara menyiasatkan kebiasaan orang swedia itu kita harus open open heart open heart buka hati buka hati bawa kita di negara mereka buka hati kultur kita beda sama mereka buka hati makanan kita beda sama mereka jadi cara menyelesaikannya kita yaitu berusaha apa ya respect sama kultur mereka kalau mereka merayakan ini kita beri kisah selamat kalau kalau mereka apa bagi makanan kita selalu buang terima kasih walaupun kita nggak doyan ya pokoknya open heart aja gitu ya ini septi cara menanggulangi homesick masak makan septi hmm itu dia kepikiran nggak buat pindah keluarga negaraan sampai saat ini belum karena saya masih bikin orang tua masih bikin orang tua di Indonesia masih punya adik kecil-kecil dua yang masih sekolah jadi belum sih belum kepikiran buat pindah keluarga negaraan makasih ya septi cipok cipok oi 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 ini dari ema ema dot vadak ini banyak banget ini kayaknya dia vlogger juga nanti saya tulis ya channelnya di sini mau tanya poika mata uang sodia apa terus krunsenya ke rupiah jadi berapa mata uang sodia itu krunur crown kalau bahasa inggrisnya crown satunya itu diantara 1.500 sampai 1.600 rupiah satu crown ya upah minum rego UMR di swedia berapa po perbulannya perbulannya UMR di sini 16.000 sesudah pajak ya 16.000 crown sesudah pajak ada juga yang terima kadang 10.000 12.000 terkantung kerjaannya po soal perdiatan po bilang dalam 2 tahun dan turunnya bebe 19.4 itu selama 2 tahun itu sempat ngerasa naik turun gak bebenya apa kok turun terus apa oh konsisten turun terus turun terus jadi tuh saya apa setiap apa ngerasa entengan saya nimbang oh turun turun dan itu gak pernah naik paling naik kalau misalnya kita nimbang pagi pagi terus kita makan siang malam terus malamnya nimbang baru berasa naik sekilo setengah dua kilo gitu ya po ya so sampai lagi nih banyak banget cuy po kan udah 5 tahun nih 6 tahun cuy lelat ya udah bisa jadi warganya sesuai dia belum kepengen gak jadi wargan segara enggak belum kepengen sampai sekarang belum kepengen masih pegang masih pegang paspor Indonesia makasih ya dijawab salam dari mahasiswa po saya juga ada di youtube channel po emma fat up oke ma nanti saya lihat ya nanti saya tulis channel disini oke eh ya itu aja dulu vlog eh vlog itu aja dulu eh apa namanya eh ngoceh-ngoceh kita hari ini eh jadi buat yang subscriber baru itu poika udah jawab pertanyaan beberapa pertanyaan kalian ya jadi kalau mau lengkapnya please banget lihat di vlog Q&A nanti poika taruh di ya apa eh vlog apa cuplikan videonya poika taruh di akhir video ya eh terus eh poika juga mengucapin buat yang udah subscribe poika mudahan gak bosen gak nyesel udah subscribe poika kalau poika ada salah kata mohon maaf terus kalau ada tips saran atau apa silahkan komen aja di bawah pasti poika bales ya minimal poika kasih lot ya ya sebenarnya komen makin sekarang makin banyak cuy gila bangsa benih aja udah ini aja dia udah udah ngoceh aja eh kamu pagi hp siang hp malem hp kata gitu nanti pelajaran lupa gak tuh aduh udah mulai saya mulai di ini dah maksudnya mulai di apa namanya eh bukan di komen di apa ya hmm udah digerutuin ya namanya ya gerutuin ya udah digerutuin gitu pegangnya hp mulu gitu kan yaudah itu aja makasih sekali lagi jangan lupa di subscribe channelnya poika di share kalau kalian suka terus eh di komen kalau ada yang mau lebih tanya lebih jauh lagi nanti vlog selanjutnya insya Allah poika mau buat gimana gimana dan bagaimana poika ketemu sama bangsa benih si bule kolokan ya eh yaudah makasih dadah assalamualaikum bye bye heido cipok mwah bye